selamat datang di channel saya heng video kali ini saya akan menjelaskan apa itu html mungkin pertanyaan ini yang terbesar pada benak anda yang baru masuk yang baru mulai masuk ke dalam dunia web programming html merupakan bahasa pemograman dasar yang wajib dikuasai oleh seorang developer web karena html merupakan unsur dasar dari pembangunan sebuah website jika kita ibaratkan html menjadi fondasi pada sebuah rumah atau bangunan karena bentuk pada halaman website dibuat menggunakan html dan sejelas tentang sejarah html dan pengembangannya kepencangan html adalah sebuah bahasa map up hypertext adalah sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website di dalam dunia programmer berbasis website atau web programming html menjadi fondasi dasar pada halaman website sebuah file html akan disimpan dengan ekstensi.html dan dapat di ekstensi atau diakses menggunakan web browser seperti Google Chrome Mozilla Firefox Opera Safari dan yang lain-lain seperti yang sudah dijelaskan html adalah dasar dari sebuah website Hai untuk membuat sebuah website tidak cukup hanya menggunakan tm kita memerlukan bantuan CSS javascript dan PHP untuk membuat sebuah website yang dinamis kita memerlukan bahasa pemrograman tersebut jika halaman website dibuat hanya menggunakan HTML saja maka halaman website tersebut disebut halaman status karena tidak memiliki aksi atau fungsi-fungsi yang dapat mengelola website Hai tentunya developer akan sangat disibukkan dengan harus mengubah lagi file html setiap mengupdate artikel atau konten Hai html sendiri memiliki beberapa elemen yang tersusun dari tak tak yang memiliki fungsinya masing-masing seperti tak heading paragraf pembuatan form tombol list membuat hyperlink atau link yang menghubungkan antara halaman website menghubungkan antara halaman website kegunaan HTML berfungsi sebagai fondasi sebuah halaman website adapun yang dapat dilakukan dengan HTML adalah sebagai berikut membukus elemen-elemen tertentu sesuai kebutuhan membuat heading atau format judul membuat tabel membuat list membuat paragraf membuat form membuat tombol membuat urut teba membuat urut miring menampilkan gambar menampilkan video dan masih banyak lainnya yang akan kita pelajari pada video-video selanjutnya sampai saat ini HTML sudah sampai pada versi lima versi lima sudah memiliki banyak sekali fitur tambahan salah satunya adalah adalah dengan HTML5 memungkinkan kita untuk membuat video tampak bantuan Adobe Flash untuk tutorial cara membuat streaming video dengan HTML dengan HTML5 juga akan kita bahas pada video materi pembelajaran HTML ini dari kesimpulan dari pengertian HTML ini adalah HTML merupakan fondasi dasar dari pembuatan sebuah website untuk mengeksekusi atau menjalankan file HTML harus menggunakan web browser dan file HTML dan file HTML disimpan dengan ekstensi HTML jadi sekian video channel HTML